Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer Spesial Bursa Transfer Pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 PSM Makassar yang dirumorkan tertarik mendatakan kembali mantan back andalanya asal Perancis, Stéphane Paule untuk musim 2021. Supporter PSM Makassar tentu tak akan pernah melupakan sosok back tangguh asal Perancis, Stéphane Paule. Stéphane Paule bermain untuk PSM Makassar selama dua musim. Terhitung mulai musim 2017 hingga musim 2018. Dan Stéphane Paule mampu mengantarkan PSM Makassar ke papan atas kelasmen Liga 1-2 musim itu. Bahkan nyaris menjadi juara di tahun 2018. Dilepas PSM Makassar di akhir musim 2018, Stéphane Paule sempat direkrut Persija Jakarta. Tapi, untuk menghadapi musim 2021 nanti, nampaknya PSM Makassar ingin memulangkan sang pemain tangguh tersebut untuk kembali ke PSM Makassar. Seperti yang diketahui, untuk mengarungi Liga 1 musim 2021, PSM Makassar sangat membutuhkan pemain yang sangat berpengalaman di Liga Indonesia. Bisa dibilang menjadi pilihan yang tepat, bila sang bek tinggi besar tersebut kembali ke PSM Makassar. Dan untuk saat ini, Stéphane Paule diketahui menjadi seorang pelatih di negara asalnya itu. Stéphane Paule menjadi pelatih Akademi AS Channels. Yang tak lain, merupakan klub masa muda pemain yang dijuluki daing kule oleh supporter PSM Makassar ini. Dilansir dari laman berita Perancis, aktifood.com. Stéphane Paule bermain untuk grup N3. Dan juga pelatih tim junior. Pada usia 34 tahun, Beck berpengalaman itu telah kembali ke klub lamanya, di mana ia akan menjadi pemain untuk grup N3 dan juga menjadi pelatih untuk tim muda. Demikian yang diliput oleh aktifood.com. Dengan adanya rumor tersebut, apakah PSM Makassar akan benar-benar mendatakan kembali sang pemain untuk menghadapi musim 2021 nanti? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.